Teman-teman orang tua ya, kita selalu support yang terbaik lah, kita kan yang dilaksa apapun jodohnya berarti kan emang sudah pilihkan ya, ya kita pasti subscribe Tapi yang sering melalui curhat sama Tante nih, biasanya kan orang tua juga sama Tante ya Kriteria apa sih yang diinginkan kalau orang tua? Kayaknya kalau buat anak cewek hampir semua sama ya, mungkin satu harus yang berfungsi, ya kan Abis itu juga bekerja keras, terus ya pasti ya sayang bagi, ya pasti itu sih kayaknya kalau buat anak perempuan, ternyata kurang lebih kayak gitu lah kriterianya Yang udah umum lah pasti baik, kayak gitu kan Ada titipan pesung gak dari Tante, apa sih cowok yang baik itu dari Tante gitu, maksudnya seperti itu? Kalau menurut saya, cowok yang baik ini, cowok yang berkawal, yang punya prinsip, dan juga Ini harus tau apa yang dia mau Tapi ada batasan tersendiri gak dari Tante Wilona, cowoknya yang harus begini ya Gak boleh ini, gak boleh itu Kayak sih sama orang tua sih sama pasti ya, jangan yang pemabok, jangan yang misalnya narkoba, paling kayak gitu kan Lebih kepada gitu, terus jangan suami orang, dong, iya ya Tapi lebih pilih pengusaha atau artis dari Tante pribadi? Kalau saya sih gak bisa gitu-gitu ya, kayaknya kan yang saya bilang kembali kepada pelorannya gitu Maksudnya kalau pelorannya nyaman misalnya dengan artis, ya Jadi kalau dia nyaman dengan pengusaha ya, kan yang ingin jauhkan saya nanti Tapi kan orang tua ingin yang terbaik Tante Wilona Masti, semua orang tua mau yang terbaik buat anaknya Tapi kan anak gak tau mana yang dia mau Ya kan? Orang tua tuh lebih kepada mendukung dan menurut yang menurut dia baik gitu Memang kita orang tua masih terbaik sama anak Tapi kan kembali ke anaknya Maksudnya, ya pilihannya kan untuk budungnya emang ditawan anaknya sendiri Tante ini kan Wilona sama Vela tuh sama-sama artis Banyak kadang berita-berita yang gak benar gitu tentang mereka Dan nanti itu kemaksesnya menanggap penyit Jadi kayak mau seneng-seneng Tapi kan ternyata ada orang yang editin tanpa singjin Dan menyebarkan di sosmed Itu kan maksud saya sih Ya sebenernya artis kan juga butuh privacy kan Karena kan di kembali orang Biasa kan jadi berhuburan kemana Witslah, terdapat Maksudnya saya sama kata pelajar Memang orang berhak melakukan tansinya sama orang yang gitu Kalau menurut saya Nah dari pihak manteng Mungkin kan sudah merasa terganggu dan mau laporin Mungkin karena kan sudah bisa dibilang Ini termasuk ngecemaran juga untuk Wilo sendiri Apa gimana? Ya emang sih sangat disayangkan Kalau ada yang gak bertanggung jawab Yang menyebabkan privacy Walaupun mungkin dia mengambil bahwa Terus resiko pabrik figur Kan pabrik figur juga ada pabrik figur Ya tapi intinya ya Karena semua kan ada hikmahnya Oke Ada lagi? Makasih Tante Iya